Assalamualaikum, jadi di video kali ini ya sesuai judulnya aku bakal nge-share tentang obat, toto, jerawat yang paling mantep yang pernah aku temuin Tapi sebelumnya aku juga bakal nge-share tentang rangkaian skincare rutin aku sekarang ya Jadi kemarin tuh aku udah sempet ganti-ganti skincare karena kemarin sempet breakout dan sekarang ini menurut aku skincare kali ini lagi cocok banget Tapi ini tuh keluar karena aku lagi PMS guys, jadi setiap minggu, eh sorry, setiap bulan ini pasti ada aja deh keluar di dagu Udah langganan, apalagi kalo kalian yang emang follower aku di instagram pasti udah tau banget aku tuh selalu jerawatan di dagu karena hormon Anyway kita langsung mulai aja, jadi yang pertama obviously aku bakal pake toner By the way kalo pagi tuh ya aku gak pernah cuci muka karena kulit aku tuh kering Jadi kalo misalkan pagi-pagi aku cuci muka bakalan makin kering gitu loh kulit aku Nah kalo untuk toner sebenernya aku gak terlalu picky, jadi toner apa aja yang menurut aku calming Dan cukup untuk apa ya, untuk nge-prep kulit aku sebelum skincare step selanjutnya Yang pernah kalo abis bangun tidur itu sel kulit mati pada numpuk semua di kulit Pada numpuk di permukaan kulit Ini juga di bagian jerawa tuh aku apply-nya pelan-pelan aja Karena ini tuh lagi mateng-matengnya dan kemarin tuh aku gatel, aku jahil tangan aku Jadi yang ini tuh aku sempet pencet, padahal selalu saya gak boleh, jangan ditiru Next untuk serum, aku lagi suka banget sama ini Ini jadi aku dapetnya dari Dermaster, kalo kalian pengen cobain langsung aja ke Dermaster untuk beli ini Ini yang warna biru ya, botolnya keliatan banget udah jelas Ini tuh La Viju Brightening Ampoule Jadi aku bener-bener berasa banget ya, padahal aku tuh pake ini maksimal 3 minggu deh, itu tuh maksimal Tapi aku ngerasa kulit aku tuh jauh lebih even gitu loh warnanya Karena dia kecil, terus abis gitu dia enteng Dan ininya tuh plastik, jadi di bawah travel pun aman Aku ambilnya lumayan banyak ya, lumayan generous karena kulit aku tuh kering Ini juga bisa ngebantu untuk menghidrasi kulit seharian Nah terus biasanya aku tap-tap gini aja Ini maaf lah guys, lightingnya tuh lagi agak-agak belang-belang karena lagi mendung Dia tuh bener-bener bikin kulit aku terhydrate Dan makanya aku suka banget Tapi gak lengket ya, dia bukan yang kayak tacky gitu, enggak tuh kalo bisa liat Terus dia juga bisa bikin apa ya, makeup aku tuh keliatan lebih dewy sepanjang hari gitu Walaupun dia gak bikin becek, mungkin karena ini dari Korea kali ya Jadi kan biasanya kalo misalkan skincare Korea tuh dia lebih suka yang hasilnya dewy finish healthy glow gitu ya gak sih Anyway, selanjutnya aku bakal pake cream Ini ada juga, ini dari Klabien The Breath of Skin Acuderm Cream Ini superior hydration, jadi kalo kamu yang punya kulit kering kayak aku ya Bener-bener harus banget cobain ini Ini dari Dermaster juga, kalian pokoknya bisa temuin mostly ini semua di Dermaster Nah ini aku ambilnya lumayan banyak ya Ini bukan SPF, aku lupa Aku ambilnya lumayan banyak tuh Nah ini juga ya Aku bener-bener ngerasa si produknya itu duduk di permukaan kulit Aku tuh lama banget, tapi dia gak bikin si makeup aku itu geser Ini kulit aku langsung licin banget tuh Selanjutnya yang gak boleh di skip Kalaupun kamu lagi males-males-malesnya Walaupun kamu cuma di dalam rumah Yaitu adalah sunscreen Ini aku pake juga dari Klabien yang tadi ya Kamu juga bisa temuin ini di Dermaster Pokoknya ini mostly kecuali si toner tadi Kamu bisa temuin di Dermaster Daily Sunscreen SPF 50 PA 50 plus PA plus 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 Dan ini juga dari Korea Jadi kalo misalkan kalian suka efek yang glowing kayak gitu Cobain deh Nah kalo ini baru pakenya 2 jari kira-kira ya Nah kalo ini tuh ya menurut aku dia ada kayak efek tone upnya sedikit Tapi lama-lama kalian bisa liat sekarang agak hijau Eh sorry agak biru gitu kan Tapi nanti lama-lama dia bakal hilang Karena ini physical sunscreen Dan yang aku suka dia tuh gak bikin perih Kadang ada sunscreen yang formulanya enak Tapi bikin perih banget di mata gitu loh kalo keringetan Kalo ini tuh udah gak ada kebiru-biruannya lagi Nah setelah ini Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya Ini adalah obat total jerawat dari Dermaster Jadi kalo kamu pengen langsung aja ke Dermaster Terus minta obat total jerawatnya Jadi kemarin tuh sebelum aku berangkat Ini kan lagi di luar kan Jadi sebelum aku berangkat aku tuh sempetin dulu Paksain ke Dermaster karena aku pengen perawatan Dan aku sekalian suntik jerawat karena jerawat aku tuh kemarin lagi gede banget Jerawat batu gitu Dan aku disarankan sama dokter untuk cobain obat total jerawatnya Cuman pertama tuh aku skeptical karena jujur Semua obat total jerawat yang aku coba tuh biasanya bikin jerawat aku yang besar tuh ya Jadi malah bantet Jadi dia gak keluar Terus dia malah jadi lebih lama gitu loh sembuhnya Aku pake ini pertama kali Jerawatnya tuh gak terlalu besar gitu ya Aku gak tau deh aku ada fotonya atau gak Aku agak lupa nanti kalaupun ada aku taro Kalo gak ada sorry banget Nah aku tuh pake cuman sehari besok Karena itu literally bener-bener hilang Tapi itu gak segede gini sih Cuman lumayan keliatan gitu Nah kemarin ya Literally yang ini tuh Mudah-mudahan kalian bisa liat jelas Yang ini tuh segede ini Serius aku gak bohong Ini tuh gede banget Aku pakein ini Liat dong Tuh udah kayak udah tinggal segini Jadi udah tinggal penyembuhan aja tuh Bekas lukanya Dan sekarang aku mau pakein juga yang ini Ini tuh dua aku belum sempet pakein Dari kemarin Karena aku lagi pergi terus Jangan lupa dikocok dulu Dan kalo kamu pengen cobain ya Ini tanya aja ke dokter Karena ini emang harus prescription Jadi harus pake cotton bud Supaya Lebih Higienis ya Dan gak boleh dicelup lagi Kalo kamu mau ambil lagi Ambil pake cotton bud Yang baru Apa ya Bentuknya tuh Kayak Kayak puyir di Puyir obat gitu Dicampur air Ngerti gak sih Totol aja sedikit di bagian Cerawatnya Ini juga deh Udah gitu aja Tinggal besok aku liat Perubahannya Gimana Besok aku bakal kasih liat lagi ya Pagi-pagi Gimana Kondisi jerawat aku Literally satu hari setelah pemakaian Oke ini hari setelah pemakaian Obat total jerawat kemarin By the way Ini no filter No make up Jadi Se Raw itu ya Kalian bisa liat Ini si jerawatnya Udah jauh lebih mendingan Matanya udah gak ada Terus kalo yang ini Yang kemarin sempet aku pencet Juga dia udah tinggal Bekas jerawatnya aja Tinggal Healing aja Tinggal Apa nih namanya sih Lukanya Untuk Hilang Kering ya Untuk mengering aja gitu So ya Seperti itu Bener-bener Aku menurut aku Ini obat total jerawatnya Mantep banget Mantul gitu Jadi kalo kalian pengen Langsung aja ke Dermaster Untuk tanya obat total jerawat Apa yang aku pake Gitu Oke Jujur ya Dari kemarin tuh Sebenernya di Instagram Banyak banget yang nanyain Di IGSA aku khususnya Perawatan atau skincare Apa yang aku lagi pake Gitu Karena kulit aku Lumayan signifikan Gitu loh perubahannya Walaupun gak yang kayak Terlalu flawless banget Cuman Aku ngerasa Banyak banget Perubahan dari kulit aku Jadi lebih Even gitu Kulitnya Terus juga Kalian bisa liatkan BP aku agak sedikit Mengecil ya Sebenernya kemarin tuh Aku dari Dermaster Aku tuh Melakukan beberapa Perawatan ya Jadi aku bakal Share sebentar Apa aja perawatannya Jadi aku lagi Di Dermaster Kalo kalian tau Dermaster adalah Salah satu Klinik kesayangan aku Udah dari bertahun-tahun lalu Jadi Yang pertama Kita konsultasi dulu ya Ini aku konsultasi Sama dokter Gary Wirawan Dan dari konsultasi tadi Aku perlu Beberapa treatment Yaitu salah satunya Adalah Hydro Facial Treatment yang cocok banget Buat kamu yang punya Masalah kulit kusam Jadi dia tuh Kayak disedot gitu Semua Komedo Dan juga Sel kulit mati Dan juga nanti Bakal dimasukin serum Menggunakan jarum-jarum Yang kecil banget Terus terakhir Dipakein infrared Dan yang kedua Ini adalah salah satu Treatment Bener-bener Terbaik sih Menurut aku Yaitu Pico Derma Ini intinya Untuk menghilangkan Bekas jerawat Bopeng Pigmentasi Dan lain-lain Tadi sebelumnya Sempet di anestesi dulu Karena ini lumayan Cikit-cekit gitu loh Si alatnya Tapi satisfying banget sih Dan yang kedua Aku perlu banget Untuk menghancurkan Lemak di bagian Double chin aku Gatau kenapa ya Lately Double chin aku tuh Kayak makin Keliatan gitu loh Jadi aku gak pede Karena ada prosesnya guys Jadi aku bakal Update ke kalian lagi Untuk hasil Before dan afternya Ditunggu ya Nah itu dia tadi Perawatannya Jadi kalau kalian Pengen cobain Langsung aja Ke Dermaster Dermaster tuh Udah banyak banget Cabangnya dimana-mana Jadi kalian bisa Langsung aja Ke tempat yang Ke cabang yang paling deket Dari rumah kalian So itu aja sih Thank you so much Watching I'll see you in my next video Assalamualaikum Sampai jumpa